Halo semua, berjumpa lagi bersama channel youtube Bimoconner. Waktu Johan Mir untuk masa depannya kian berkurang. Jika dihitung, untuk saat ini dia hanya punya sisa 9 seri lagi untuk melakukan deal dengan tim di luar Suzuki. Sebenarnya, pihak Johan Mir sudah mengkonfirmasi bahwa ada obrolan serius bersama Repsol Honda. Tapi entah kenapa, Honda belum juga memperkenalkan Mir kepada publik. Belakangan diketahui bahwa Honda mulai melirik opsi pembalap lain yang membuat Johan Mir belum tentu menjadi pilihan Honda musim depan. Ketika ditanya soal hal ini, Paco Sanchez selaku manajer dari Johan Mir malah meminta pertanyaan ini ditujukan kepada Alberto Puig kenapa Honda masih menundanya. Paco Sanchez mencoba memberikan analisa kenapa Honda masih anggan mengumumkan Johan Mir sebagai pembalap mereka. Menurut Paco Sanchez, masalah gaji dalam tanda kutip menjadi pertimbangan Honda. Honda saat ini sudah merogoh kocek yang sangat dalam untuk menggaji Mark Marquez. Dan dengan gaji yang diperoleh Johan Mir saat ini bersama Suzuki, tentu ini akan memberatkan. Honda jelas tidak bisa memberi bayaran yang setara ruki untuk seorang Johan Mir yang merupakan juara MotoGP 2020. Meski negosiasi berjalan alot, namun Sanchez yakin bahwa akan ada tanda tangan antara Mir dengan Honda. Bahkan secara ambisius, dia berujar bahwa Johan Mir lebih memilih pensiun ketimbang tidak bersama Repsol Honda. Apa pendapat kamu? Silahkan tuliskan di kolom komentar.